Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Sequel Channel, gue Riko Kucing and welcome back di video gue Oke guys, di video kali ini gue pengen main game MMORPG lagi, judulnya adalah Magia Krama Saga Ya, gue liat dari gameplay-gameplaynya, ini game lumayan menarik dan gameplaynya rada sedikit berbeda ya Jadi berbeda sama turnbass sama MMORPG open world yang seperti biasa gue mainin gitu guys Oke langsung aja kita mulai ya, disini ya, disini gue belum pernah nyoba juga Sebenernya tadi gue pengen nyoba dulu sebelum gue bikin konten, tapi ternyata disini ada kayak pemilihan karakternya gitu guys Jadi gue harus ngikutin dari awal juga gitu Oke ini dia gambar penampakannya ya, disini Kita liat yang pertama, disini ada Aiden Rutland Oke ini Aiden Rutland, Magic Swatman Kesusahannya very-very easy, battle feature-nya style mode Soul weapon-nya Seagir, apa ini? Terus ada Clannera Oke kesusahannya easy, oh ini battle mage ya Ya ini duduknya gak nyantai dan gede banget anjay Oke, battle feature-nya Drakas, soul weapon-nya Ufo Far Disitu selanjutnya ada Leta Finish Ini Spirit Magician Kesusahannya Heart Ya ini anak kecil, Loli ya Jadi buat kalian yang temen Loli bisa coba Selanjutnya ada Morgan Von Chill Guardian Knight Oke disini karena gue mau liat yang menarik si battle mage ya Jadi gue pilih dia ya Kalau sangat menarik banget gitu kan Oke kita coba ya Nickname-nya Kalau cewek biasa Let's go, kita mulai ya Oke Ada tanda tangan kontrak ternyata ya Soul Timer Space Oke kita skip aja biar kita cepet ngeliatnya Start the game Oke ini story-nya Tadi suaranya sih suara Jepang ya Anime Oh jadi kayaknya di Di ini setiap karakter ada cerita sendiri nih guys Tunggu kan bener kan Dari musiknya tuh enak banget Dan kayaknya sih gameplaynya menarik juga Oke ini A1 Oke kita ikutin dulu ya Disini gue ada Kenapa ada gambar anak ayam di atas pojok anjay Dan disini level gue 1 Ada town, ada Inn Ada Ini town map Oke Town Inn Dan ini inn ada gue disini Kita lagi duduk ya Oke disini ada quest-questnya Jadi Kita kayaknya cobain dulu ya Gue pengen liat berantemnya kayak gimana sih The Hulk Doctor Apa ini? Susung ngapain? Skip aja Oke Gue coba pengen liat berantem-berantem gitu guys Kayak gimana Oke ini penampikan gambarnya ya Kalau dari segi gambar sih ini cocok banget Dimainin sama orang yang Gak terlalu mau ribet main MMORPG Dan gambarnya lumayan bagus Dan Nuansanya nuansa-nuansanya kayak Kartun anim gitu Tapi gak anim gitu Gimana ya? Itu kita mulai aja disini Disini ada max ini Gambar makanan Dan ini sekali masuk pake stamina Jadi kayaknya ini fitur stamina juga ya Kita mulai Apakah ini mirip term best gitu Atau bukan ya Kita liat Oke ini berantemnya kayak gini Unik ya Oke ini gue kayak berasa main game Apa? Samkok anjir jaman dulu Oke ini berantemnya sangat menarik sih Gue jarang MMORPG kayak gini ya Berarti ini hitungannya RPG ya Bukan MMORPG ya Ini seru sih Oke Berantemnya kayak gini Lumayan buat tiburan ya Oke Ini ada ceritanya sendiri ya Berarti ya Berarti ini game semacam game story Kita skip aja Oke gue lawan jamur Gede banget Ini gue battle mage Tap 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 Darahnya banyak bener anjay Ow 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 Oke Oh bisa loncat kita Bisa loncat Skill Pukul Pukul skill lagi Tebel banget darahnya anjay Darah gue Oh battle mage ini kita jarak deket berarti guys Aduh Sakit banget Ini apa Oh Gue berubah ya Disini ya Dan ini gue jadi sakit Berubah jadi warna meres Atau badan Oke ini ada story-storynya ya Kayaknya bakal lama Kalau misalkan kita ngikutin storynya guys Kita skip aja story-storynya Oke Kurang lebih berantemnya kayak gitu ya Stacks clear Oke kita ikutin lagi disini The Flora Forest Arigato juga Oke Level up Oke ada suara Bunyi suara Oh ini cocok banget nih guys Kalau misalkan kalian bosen Lagi bosen main Mau bingung Lagi bosen main game apa Lagi pengen main game Yang beda Kayaknya ini cocok banget Buat kalian mainnya Oke sebelum kita lanjutin storynya sedikit Kita coba-coba liat menunya Yuk disini Disini ada level gue Belum bisa Disini ada store Summon Event Relic Dungeon World map Champion Battlefield Dan lain-lain Tapi ini belum kebuka semua guys Kayaknya gue mesti Mesti kebuka Mesti buka Semua juga nih guys ya Oke Gue penasaran Menit town map Apa Ini ada in Oh gue baru punya dua ya Oke Gue ngerasa Kalau main game ini tuh Gue ngerasa kayak Nyantai Simple Relax Terus adventure Adventure gameplay Gitu kan Oh ada wolf disini Dari segi gambar Not bad lah ya Oke Ini banyak banget skill-skill yang belum gue buka Nih guys Kayaknya gue mesti coba mainin terus Nih guys Kayak gini Dan ini Ada menu auto gak Ini apa Oh Gue bisa ngedash Ini bisa loncat Oke Kenapa lawannya serigala doang Oke Oh ini gue disuruh Questnya Nyelesain Ngalahin semua monster ya Oke Gue bunci banget Lihat gambar itik Di atas kepala gue Anjay Questnya udah selesai Storynya Oke Gue dapet new area ya Disini ya Oke Talk to Marion From the agency Agensi apa? Oke Gue dapet Tempat baru nih Hello Welcome all One and all To the adventure agency What kind of work Are you looking for today? Oke Kita ikutin dulu Oke The adventure begins Oh ini kita disuruh adventure lagi Sebentar Gue pengen liat dulu Itu tadi tempat apa Kayaknya tempat buat summon-summon hero deh Oh ini map-map Yang bisa gue kunjungin nih guys Act 1 Oke Jadi kayaknya ini gameplaynya sendiri sih Lebih ke Kita harus nelesain story 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 Gitu kan Nah disini ada Daily ya Daily Aryan Disini kita disuruh beli Ya kan Anjay New adventure upgrade Oke Claim today rewards Oke ada reward-reward juga Disini Apa nih Claim Oh kita claim disini Oke Sip Oke Kita lihat disini ada store Store gue udah kebuka ya Nah ini storenya Disini ada Ya IDR ya By the way Double seed benefit Oke ini kayak package-package aja sih Kalau kalian mau beli Mau main in RP So far sih Kalau game kayak gini Kayaknya gak perlu in RP deh Jadi kalian kayak Ya Intinya Kita quest aja gitu kan Soalnya kayaknya lebih seru Di gameplay questnya itu Bukan dari gameplay kita Lawan orangnya Ada challenge disini Kita lihat ada Achievement lagi Eh Dapet jam Lumayan kan Oke ini udah mulai kebuka ya Kita lihat satu-satu ya Oke disini ada Ajir Oke disini ada Fitur-fitur Ensense Refine Craft Chest Terus ada Force juga Develop Oh ada Skill weapon Dan segala macem Dan ini kita Mesti buka Battlefield Ada dungeon juga guys Lawan jamur lagi Seperti biasa Hap Sat 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 Oke ini monsternya Ada yang di atas Tiki kita Mesti lompat-lompat nih guys Kenapa gue punya pet ya Eh bukan Iya gue punya pet Tiba Disitu Bentuknya kayak rubah ya Gak tau fungsinya apa Gak ada guna Aduh 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 Buset Ini Darahnya banyak bener Jai Barnya Ini bunga darahnya Banyak bener ya Tuh Dia bisa mati Gak bisa ngepot lagi guys Dan ini rame banget ya Oke Oh Kita ancurin satu Udah bisa kelarin semua nih Ada next Ada leave Kita leave aja Oh ini bisa kita repeat battle Kita coba repeat battle ya Dan bayar Coba kita repeat battle Oh Oh kita bisa repeat battle dari awal Berarti ini Dan ini nyerangnya auto ya Jadi disini tersedia menu auto Hmm di atas sini Kayaknya tadi gue ngeliat ada menu auto ternyata Oke jadi kalo misalnya kalian udah Ngelarin steaks jauh gitu guys ya Kalian bisa repeat Repeat battle lagi Jadi kalian bisa autoin juga Terus kalian bisa tinggal juga Kayaknya lebih enak di auto ya Oke So ya Di video kayak ini gue mencoba aja sih game ini guys Kayaknya game ini tuh lumayan Kesimpulan dari gue adalah game ini lumayan menarik Buat kalian yang lagi bingung mau main game apa Kalian bisa coba game ini Karena gameplaynya itu lebih ke story ya Bukan ke open world Atau kalian harus ngapain gitu guys Jadi kan ikutin storynya Berantemnya pun ada sedikit unik sih Daripada kalian main RPG kayak biasanya Dan ini bukan turn based RPG ya kayaknya Battle RPG atau action RPG Mungkin bilangnya gue tulisnya action RPG aja kali ya guys ya Oke so ya Thanks watching guys Sekali lagi jangan lupa buat like, comment, subscribe Jangan lupa untuk berlangganan And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax